Selamat datang di channel saya 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 Jujur sampai sekarang pun masih sedikit ambigu ya Sebenernya apa sih tujuan White saat ini? Apakah dia memang mau melahap BAM saat BAM sudah semakin berkembang? Atau dia memang mau membantu BAM semakin belajar dan berkembang tapi dengan cara yang salah? Tapi pastinya BAM yang gak tau tentang rahasia ini, di saat itu pun BAM terlihat kaget dan gak begitu percaya sama perkataan White ini Walaupun setelah itu dengan hanya sebuah senyuman dari White dapat membuat BAM yang tadinya gak percaya sekarang menjadi semakin bimbang Dan lama-kelamaan, akhirnya pun hal ini membuat suatu ketanyaan besar di dalam diri BAM Apakah semua yang diomongkan oleh White ini hanya kebohongan atau benar-benar terjadi? Karena yang BAM ingat dan yang dia tau dari Qun, bahwa Qun menceritakan kepada BAM Kalau mereka berdua, Akraktor dan Prince masih menaiki menara bersama-sama dengan yang lain Sehingga karena itu, BAM mencoba meyakinkan dirinya kalau White ini hanya berbohong Melihat BAM yang sudah mulai tergoncang karena perkataan White ini White pun hanya perlu berkata agar BAM menerima apa yang sudah terjadi Dan tidak perlu menyalahkan kematian temannya ini pada diri BAM sendiri Sesuai dengan perkiraan White, hanya dengan sedikit kata-kata dari White aja BAM akhirnya udah mulai ketrigger nih Lalu karena itu, dia nyaris menghampiri White tanpa memperdulikan teleport yang ada di belakangnya Untungnya, Arya yang ada di sana mencoba menahan BAM Dan menariknya ke arah teleport yang ada di belakangnya Tapi walaupun White sudah menceritakan kejadian Akraktor dan Prince Dan telah jujur memakan jiwa mereka Kayaknya masih ada yang kurang dan masih ada yang belum diketahui BAM deh Yaitu tentang orang yang membunuh dan menusuk Akraktor saat di kereta neraka Yang sebenarnya adalah Rasel kan Walaupun memang White berkata dia telah melahap jiwa Akraktor Tapi yang membunuh Akraktor, seperti yang kita tahu, adalah Rasel Jadi menurut gue, seharusnya masih ada lagi nih Momen yang sama di mana harusnya Rasel jujur kalau dia yang membunuh Akraktor Lalu setelah diberitahu tentang kejadian itu Di episode minggu lalu Memang gue sempat curiga tentang closing gambar di chapter itu ya Tentang tatapan mata dari BAM Namun pada gambar itu memiliki latar yang berwarna biru Sebenarnya hal itu juga ditunjukkan kembali pada episode minggu ini Tapi ternyata setelah itu belum terjadi apa-apa Tapi gue nggak tahu juga Apa nanti akan ada hubungannya dengan episode-episode selanjutnya Karena dalam episode ini Sayangnya BAM yang sudah mau menghampiri White saat itu Untuk mencari kebenaran tentang Akraktor dan Prince Tapi sayangnya dia harus tertahan karena teleport yang ada di belakangnya Sudah siap untuk berpindah tempat Dan Arya terus menerus menarik BAM ke dalam teleport itu Namun White nggak berhenti sampai situ Dia lalu menantang BAM kembali Dan menyuruhnya menunggu setelah White juga melakukan teleport Nah disini banyak banget nih gambar yang cukup aneh dan mencurigakan Karena sebelum BAM melakukan teleport Terdapat gambar sosok hitam dengan tatapan buah warna putih Jujur ini gue belum kepikiran maksud dari gambar ini apa Tadinya gue mikir Mungkin ini sosok White yang sedang tersenyum Karena melihat BAM yang cukup marah dan putus asa Tapi kalau dipikir-pikir lagi Bisa jadi itu merupakan perubahan sosok di dalam tubuh BAM Sesuai dengan judul chapter kali ini Yaitu A Dark Change Selain itu saat BAM melakukan teleport Terlihat sebuah orb buah warna merah yang gelap Berada di belakang tubuh BAM Dengan ukuran yang cukup besar Kira-kira ukurannya 2 kali lebih besar dari badan BAM Padahal selama ini Yang kita lihat BAM hanya bisa mengunculkan orb berukuran kecil Keliatannya kemarahan BAM saat ini Sangat mempengaruhi kekuatannya ya Sampai-sampai BAM bisa membuat orb dengan ukuran sebesar itu Sepertinya White kali ini berhasil memprovokasikan BAM Untuk menggunakan kekuatannya Tapi keliatannya mental BAM juga ikut terpengaruh nih Karena biasanya BAM yang tidak pernah membunuh seseorang Tiba-tiba di saat sebelum dia dipindahkan oleh teleport itu BAM berteriak kepada White Dan berjanji akan membunuhnya kali ini Nah kemarin juga banyak yang komentar di video gue Kalau White katanya gak mungkin terbunuh Tapi ini BAM sendiri loh yang bilang Kalau dia akan berjanji untuk membunuh White kali ini Dan tidak akan memaafkannya Oh iya satu lagi Orb yang gue bilang terlihat di belakang BAM saat itu Ternyata bukan kita doang para pembaca yang lihat Di saat itu White juga melihat orb yang berukuran besar di belakang BAM Dan hal itu sempat membuat White bingung Kenapa tiba-tiba terdapat orb di sana Mungkin BAM saat itu udah siap-siap kali ya Untuk menyerang White Kalau tidak ada area yang menahannya di sana Sayangnya cerita ini harus ditahan dulu sebentar Dan berlanjut di akhir guys Karena panel cerita sekarang berubah ke dalam cat tower Dimana terdapat Karaka dan Dowon Yang sedang mencari tikus untuk bisa berpindah keluar arena Karaka dan Dowon saat itu terlihat sedang mencari tikus sesuai dengan permainan di dalam cat tower Namun mereka sudah mencari cukup lama Dan mencari di setiap sisi yang ada Sayangnya mereka tidak menemukan satupun tikus yang lewat di sini Itu mungkin alasan kenapa Karaka dan Dowon saat ini belum sampai di tempat BAM berada Dowon merasa saat itu kalau dirinya dan Karaka bukan orang yang beruntung Sehingga jika mereka di dalam satu tim seperti saat ini Ketidak beruntungan mereka akan bertambah Kayaknya Dowon ini tipe cewek yang aktif ya Sampai-sampai bisa bercanda sama Karaka yang orangnya serius banget Di dalam perjalanan untuk mencari tikus Dowon lalu tiba-tiba bertanya kepada Karaka Mengenai alasan kenapa Karaka bisa benci terhadap Jahart Dan bisa menjadi seorang slayer Tapi kelihatannya Karaka ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan dari Dowon ini Dan Dowon yang melihat itu langsung menceritakan terlebih dahulu Alasan kenapa dia membenci Jahart Dowon menceritakan pada awalnya Di masa perang dulu saat dia bersama tim Hidden Flower dan Cha Dia memang mempunyai alasan sendiri untuk membenci Jahart Tapi alasan itu membuat dia ragu Apakah alasannya itu membuatnya pantas Untuk mengorbankan dirinya dalam perang Dan juga mengorbankan desanya Akhirnya karena alasan itu juga yang membuat Dowon menyerah Dan mau mengikuti untuk disegel dalam tembok koekstitensi Tapi setelah dia disegel dan melihat kematian Lats yang mengorbankan dirinya demi teman-temannya Dan yang melatar belakangi kematian Lats itu adalah para petinggi di kerajaan Jahart Tentunya juga ide dari Liborik Hal itu yang membuat kebencian Dowon kepada Jahart dan pengikutnya kembali Karena itu sekarang Dowon merasa ingin membalaskan denam Lats kepada tentara Jahart Setelah menceritakan kisah Dowon ini Lalu Dowon kembali bertanya kepada Karaka Mengenai alasan Karaka membenci Jahart Walaupun kelihatannya Karaka tidak mau memberitahu kepada Dowon Tapi dia sempat memberitahu sedikit Bahwa kebencian kepada Jahart itu sudah ada sejak dia lahir Karena itu sudah seperti takdirnya Karaka untuk membenci Jahart Entah kenapa tiba-tiba dari perkataan Karaka ini Gue mengingat sesuatu tentang Wang Nan dan Pangeran Distrik Cahaya Merah Yang kita ketahui bahwa Pangeran dari Distrik Cahaya Merah Merupakan suatu kesalahan besar yang pernah dilakukan Jahart Dan 10 keluarga agung lainnya Sehingga mereka ingin menutupi kesalahan ini Termasuk Karaka Menurut gue Seharusnya kebencian Karaka ini juga ada hubungannya Tentang masa lalu dari Pangeran Distrik Cahaya Merah Dan itu pendapat gue Kenapa Karaka belum mau memberitahu jelas Kepada Dowon kenapa dia membenci Jahart Setelah itu Dowon sepertinya mewajari Akan kebencian Karaka yang ada sejak dia lahir ini Karena salah satu temannya Dowon Yaitu Cah Juga memiliki kebencian yang sama sejak dia lahir Wah apa ada cerita lagi nih dibalik masa lalunya Cah Jadi penasaran kan tuh Lalu setelah itu Dowon juga sempat mengatakan Bahwa memang banyak orang yang membenci Jahart sejak dia lahir Mungkin karena ketidakadilan peraturan yang dibuat Jahart Dan tindakan kejam yang dilakukan oleh pengikutnya Sehingga banyak orang yang membenci dan mengorbankan kehidupannya Demi membalas dendam dan melawan pemerintahan Jahart Tapi menurut Dowon Ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi Kalau ada seseorang dipaksa untuk membenci Jahart Dan berani membuang kehidupannya demi melawan Jahart Disini Karaka menjawab Bahwa sebenarnya ada seseorang yang dipaksa untuk membenci Jahart Dan sampai-sampai orang itu juga dipaksa untuk menjadi seorang Slayer Dan kalian pasti tau lah Kalau orang yang Karaka maksud ini Mengacu kepada diri Bam sendiri Karaka juga menceritakan kepada Dowon Bahwa Bam selama dia masuk ke dalam menara Banyak sekali orang yang memaksa Bam untuk berkembang dan membenci Jahart Tapi dari semua orang itu Jin Sunghala yang mengerti perasaan Bam Oleh karena itu Hal ini yang membuat Bam mati-matian untuk menyelamatkan gurunya Walaupun harus berjuang sendirian Keliatannya Karaka saat ini udah mulai mengerti Bam banget ya Dan kebenciannya sama Bam udah mulai hilang kayaknya Tapi ada satu hal yang gue bingung banget nih Di saat Karaka mulai mengerti Bam dan Vuk juga membutuhkan kekuatan Bam untuk melawan Jahart Di satu sisi salah satu Slayer Vuk yaitu White Di sini White malah membuat kebencian pada diri Bam bangkit Menurut kalian apakah kira-kira nanti Karaka akan belain Bam saat melawan White? Apalagi gue baru inget kalau White ini habis membunuh Shola Yang merupakan murid dari salah satu veteran Vuk yaitu Sovyatan Feeling gue sih White ini akan dibenci juga sama anggota Vuk lainnya Sayang banget ya Padahal gue suka banget sama karakter White ini loh Kita tunggu aja bakal gimana nanti nasib White nih Lalu balik lagi ke posisi Dowon dan Karaka Mereka yang sedang berbicara sambil tetap mencari tikus Tiba-tiba mereka melihat sebuah pipa besar Yang ternyata di atas pipa tersebut terdapat seekor tikus Sayangnya tikus yang mau mereka tangkap Belari kencang dan masuk ke dalam pipa tersebut Karaka pun yang melihat keadaan pipa yang cukup gelap ini Dan merasa tidak yakin untuk masuk ke dalam sana Lalu dengan entengnya Karaka menyuruh Dowon untuk masuk dan menuruti perintahnya Dengan berkata bahwa Dowon harusnya mengikuti suruhan dari seorang Slayer Dari sini kita bisa lihat nih guys Kalau memang jabatan Slayer dalam Vuk ini sangat tinggi ya Sampai-sampai Karaka yang merupakan Slayer dari generasi muda Berani berkata seperti itu kepada veteran setua Dowon Tapi ternyata tikus yang ada di dalam pipa itu tidak cuma satu Ada beberapa tikus juga terlihat di sana Sehingga Karaka dan Dowon akhirnya pergi menangkap tikus itu bersama-sama Saat Karaka dan Dowon masuk ke dalam pipa itu untuk menangkap tikus tadi Ternyata di luar sana dari tadi sudah ada seseorang yang memantau mereka Yaitu anggota dari Kops 5, Laupobia Fusil Fusil sengaja menunggu Karaka dan Dowon untuk masuk ke dalam pipa tersebut Dan menjebak mereka dengan memasukkan cairan asam ke dalam sana Lalu menutup pintu dari pipa itu Walaupun sayangnya, tikus yang dikejar oleh Karaka dan Dowon ini Seharusnya ikut mati karena cairan asam tersebut Tapi Fusil berkata bahwa dia tidak memperdulikan tikus-tikus yang berada di sana Karena memang dari awal dia hanya berniat untuk mengeliminasi setiap orang-orang yang ada di timbam Dan tidak berniat untuk melanjutkan permainan ini Apalagi untuk menangkap tikus itu Dengan yakinnya Fusil mengira bahwa Karaka dan Dowon berhasil dijebak oleh dirinya Padahal ya, kalau kalian ingat nih Nih orang waktu pasak temui Yama pertama kali di depan tembok koesitensi Udah ketakutan banget dia Tapi kalau kalian baca episode ini Gaya Fusil ini ditengil banget deh Dengan yakin dan percaya kalau dia udah berhasil membunuh Karaka dan Dowon Kenyataannya, tidak lama setelah itu Karaka dan Dowon muncul di hadapannya Dengan berpindah tempat menggunakan kekuatan Karaka Yang disebut sebagai World of Darkness Infinity Past Life Yang memindahkan mereka berdua ke tempat jantung Karaka berada Walaupun sebenarnya Karaka sempet kesel kalau belakangan ini Dia sering banget memindahkan orang lain ke tempat rahasianya Setelah melihat hal ini Fusil cukup paget Karena ternyata mereka bisa lari dari pipa itu Dan karena kepanikannya ini Fusil langsung menyuruh tentara yang berbentuk robot Dari pasukan Kops 5 ini Untuk menangkap Karaka dan Dowon Tapi seperti yang gue bilang tadi Fusil ini kalau dilihat-lihat bacotnya aja yang gede Tapi kayaknya nyalinya gak ada deh Karena setelah dia menyuruh pasukan robotnya untuk bertarung Lalu dengan santainya Fusil langsung melarikan diri Padahal yang gue tau ya Dia itu high cranker loh Tapi buat ngelawan sedikit aja dia gak ada Malah langsung kabur Dan menyuruh anak buahnya untuk melawan Setelah itu Walaupun musuh yang dihadapi Karaka dan Dowon ini Hanya merupakan robot dari tentara jahat Namun kalau dilihat-lihat Dari jumlahnya sih memang banyak banget Tapi sebenarnya Jumlah ini gak sebanding menurut Karaka Karena Karaka bilang Bahwa pertarungan dengan jumlah Karaka lebih yakin kalau dirinya akan lebih unggul Dikarenakan di dalam tempat jantung Karaka berada Di sana terdapat banyak sekali pengikut Karaka Yang sudah ia kumpulkan Dari setiap tempat di benara Nah ini nih menurut gue Sesuatu yang jarang dipunya sama Slayer Vuk Yaitu pengikut yang setia dan rela mati Karena kalau dilihat-lihat Pengikutnya Karaka ini memang bener-bener setia banget ya Hal ini sebenarnya membuat gue penasaran Gimana Karaka bisa nemuin mereka ya Dan menjadikan mereka anak buah dari Karaka Apakah jangan-jangan ada hubungannya Dengan tempat yang disebut Distrik Merah Dan sayangnya pertarungan ini harus ditunda dulu Karena setelah itu Cerita ini balik lagi ke kondisi BAM yang sudah teleport bersama Arya Berarti satu hal yang kita bisa tahu Kayaknya Kehadiran Doon sama Karaka di arena BAM masih lama deh Karena mereka harus mengurus tentara dari Korps 5 Dan mencari kembali tikus yang mereka kejar tadi Lalu sekarang kita ke cerita BAM dan Arya Setelah berpindah tempat BAM yang tadinya mau menghindari White jauh-jauh Sekarang hanya bisa terdiam berdiri Sambil menangis dan berteriak akan membunuh White Dia pun juga berencana untuk menunggu White di depan teleport ini Arya yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini Hanya berusaha menenangkan BAM Dan mengajak BAM kembali untuk fokus memenangkan permainan ini Namun BAM yang sudah terlanjur kesal dan marah Menetapkan dirinya untuk menunggu White sampai ia datang Panel gambar di episode ini Diakhiri dengan sesuatu yang cukup mengejutkan nih Mungkin memang rada aneh sama gambar terakhir dari chapter ini Tapi gue menjelaskan sedikit maksud dari gambar ini Jadi disini terdapat dua gambar yang mungkin Kalian bingung tentang maksud dari gambar ini Gambar pertama ini menunjukkan gambar seperti matahari Yang berada di satu tempat Gue yakin banget tempat ini bukanlah salah satu tempat di menara Melainkan tempat ini berada di dalam tubuh BAM sendiri Kalian masih ingat kan tempat dimana BAM dan Bu Tirisa bertemu dan berbicara Disana juga terdapat kumpulan jiwa-jiwa orang mati dan musuh abadi BAM Nah tempat ini seharusnya tempat dimana kekuatan BAM berada Untuk bola putih yang seperti matahari ini Sebenernya gue mempunyai dua keserigaan Pertama bentuk yang seperti matahari ini Mengingatkan gue sama season 2 episode 178 Disana BAM yang sedang berbicara dengan Bu Tirisa Mengatakan bahwa dia lebih memilih Menggunakan kekuatan berbentuk matahari itu Dibanding kekuatan Bu Tirisa Kalau menurut gue sih kekuatan matahari ini adalah kekuatan jarum Enryu Kenapa? Karena setiap BAM mengingat kekuatan matahari ini Di dalam kereta neraka Kekuatan jarum Enryu yang berada di samping BAM Langsung menyalah dan memiliki aura yang berbeda Hal ini juga ditunjukkan dalam season 2 episode 189 Jadi perkiraan pertama gue Kalau matahari ini merupakan jarum Enryu yang mulai aktif lagi Lalu perkiraan kedua gue Karena bentuknya yang memiliki warna putih Kemungkinan juga ini bisa menjadi kekuatan dari jiwa-jiwa orang mati Di dalam tubuh BAM Bentuknya juga mirip saat Bu Tirisa bilang Kalau dia hampir ditelan kekuatan jiwa-jiwa itu Hal kedua ini sebenarnya nyambung Sama keinginan White yang selama ini Mau BAM untuk menggunakan kekuatan jiwa yang ada pada tubuhnya Lanjut lagi dengan gambar terakhir Mungkin kalian bingung sama gambar ini Tapi justru gambar ini menurut gue Udah sering banget muncul ditunjukkan di episode sebelumnya Pertama kali garis ini muncul pada season 2 episode 301 Saat BAM melawan data jahat Di saat itu BAM flashback saat berada di dalam tubuhnya sendiri Yang sedang menjelaskan bahwa garis itu Melambangkan dirinya dan kekuatan yang dia miliki Jadi gue ambil kesimpulan disini Bahwa garis itu merupakan sekumpulan kekuatan yang dimiliki oleh BAM Lalu garis itu muncul lagi Saat season 2 episode 332 Saat BAM berada di aks station terakhir Kejadian itu terjadi saat BAM sedang menggunakan Black March-nya Untuk melawan salah satu ranker yang ada disana Dan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih BAM menusukan Black March tersebut ke dalam dirinya Seketika saat itu gambar garis itu muncul lagi Kali ini garis itu dipenuhi dengan aura hitam dari Black March Dan hal yang sama juga terjadi pada diri BAM sendiri Dimana BAM juga diselimuti aura dari Black March Sehingga BAM bisa menggunakan kekuatan Black March tersebut Lalu untuk gambar pada chapter ini Terlihat kalau garis ini mulai retak Dan menghancurkan daerah sekelilingnya Menurut gue sih Hal ini menggambarkan sosok BAM sendiri yang mulai hancur Dan retakkan pada garis itu Menggambarkan kekuatan BAM yang akan meluat keluar dari tubuhnya Karena BAM yang tidak bisa menahan amarannya saat ini Itu juga mungkin kenapa judul episode ini disebut-sebut sebagai A Dark Change Yang mengacu pada perubahan kegelapan dari sisi BAM Sepertinya sih begitu Tapi maaf ya Kalau memang kurang pas Atau mungkin ada yang salah Kira-kira Itu aja yang bisa gue share ke kalian Dan spoiler ke kalian Jangan lupa untuk like App Store of God-nya Dan jangan ragu untuk beli koin Tower of God di webtoon-nya ya Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya Bye-bye